Hai assalamualaikum welcome back to my channel Hai semuanya ketemu lagi dengan saya Desi Ayu di hari ini saya mau bikin lagi olahan tahu telur yang lagi viral saking enaknya itu temen-temen matikan ku sampai kalau satu minggu bisa tiga kali empat kali minta dibikinin menu seperti ini langsung aja kita ke bahannya temen-temen di sini saya punya 200 gram wortel sebanyak satu buah setengah ini wortelnya kita kupas terlebih dahulu setelah kita kupas nanti baru kita cuci sampai bersih ya temen-temen buat temen-temen yang baru menemukan channel saya ataupun yang baru menemukan video saya sambil nonton dukung dengan cara like comment subscribe dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah selanjutnya disini saya punya lima batang daun bawang kita potong kecil-kecil sebelumnya ini daun bawangnya sudah dicuci bersih terlebih dahulu jadi pastikan bahannya dicuci bersih baru diolah ya temen-temen nah buat yang sudah hadir ataupun yang sudah subscribe di channel saya saya ucapkan ribuan terima kasih semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah umur yang panjang dan badan yang sehat dimudahkan segala langkah dan urusannya amin ya robbal alamin langsung aja disini kita ambil dua kotak tahu putih boleh menggunakan tahu apa aja yang kalian punya ini tahunya kita hancurkan atau kita haruskan menggunakan garpu aja seperti ini kalau kalian mau pakai chopper atau blender juga boleh bahan selanjutnya disini saya punya sosis sapi ini ini sosisnya juga kita potong dadu kecil-kecil setelah kita potong dadu ini sosisnya kita sisihkan dulu dan kita gunakan nanti langsung aja kita kembali ke wortel yang sudah kita kupas tadi ini sudah dicuci bersih sekarang wortelnya mau kita potong dadu kecil-kecil nah agar mempersingkat waktu dan mempercepat ya teman-teman biar enggak terlalu lambat ini wortelnya kita iris dulu seperti ini setelah kita iris baru kita potong kecil-kecil jadi biar lebih mempersingkat waktu nah ini wortelnya sudah selesai kita potong kecil-kecil langsung aja kita siapkan wadah yang lebih besar seperti ini kita tuangkan tahu yang sudah kita hancurkan tadi atau kita haluskan setelah itu kita tambahkan satu sendok makan masako rasa ayam satu sendok teh garam satu saset atau satu bungkus selada pu untuk kali ini saya mau tambahkan 4 sendok makan tepung maizena dan 4 sendok makan tepung beras lanjut kita tambahkan wortel dan daun bawang yang sudah kita potong dadu kecil tadi dan yang paling penting disini kita tambahkan lagi 6 butir telur ayam setelah kita tambahkan semua bahan sekarang kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata setelah kita aduk sampai dengan merata seperti ini sudah menjadi adonan tambahkan sosis yang sudah kita potong kecil-kecil lalu tambahkan lagi 6 batang cabai rawit merah yang sudah kita potong kecil-kecil lanjut kita aduk lagi hingga sampai semuanya tercampur merata dan menjadi adonan setelah semuanya tercampur merata seperti ini sekarang kita siapkan wadah alat apa saja yang kalian punya kita olesi dengan minyak sayur atau minyak goreng juga boleh pakai mentega juga gak masalah setelah itu kita tuangkan adonan ke dalam citakan yang sudah kita olesi dengan minyak setelah kita tuangkan semua ini adonan ke dalam wadah atau ke dalam citakan kita rapikan atasnya sambil kita tekan-tekan agar lebih padat jadi di bagian bawah itu enggak ada ruang yang kosong nah ini sambil kita ratakan atasnya sambil kita rebus air biar lebih cepat ya teman-teman nah ini airnya sudah saya rebus dan sudah mendidih langsung aja ini kita kukus selama dengan 25 menit setelah 25 menit kemudian ini tahu telurnya sudah matang dan kita matikan api kompor kita tusuk bagian tengahnya kalau sudah tidak lengket berarti kan sudah matang biasanya tapi ini sudah pasti matang walaupun tidak ditusuk langsung aja kita angkat dan kita tunggu sampai dengan dingin setelah dingin baru kita potong-potong untuk motong-motongnya disesuaikan selera kalau kalian mau dimakan seperti ini aja ini juga udah enak ya teman-teman tapi lebih enaknya kita goreng kalau mau buat stok ataupun buat frozen food ini sudah bisa dimasukkan ke dalam pleaser nah ini sudah saya potong-potong semua seperti ini teman-teman langsung aja kita mau goreng cara gorengnya kita celupkan ke dalam kocokan telur seperti yang di video tapi ini kalau misalnya enggak mau dibalurkan dengan telur yang dikocok seperti ini enggak masalah teman-teman tapi ini kalau dibalurkan dengan kocokan telur hasilnya itu lebih cantik dan lebih enak ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil digoreng sebentar aja jangan terlalu kelamaan karena ini kan aslinya juga udah matang ya teman-teman kita goreng hingga sampai dengan kuning keemasan setelah kuning kecoklatan seperti ini teman-teman langsung aja kita matikan api kompor kita angkat dan kita tiriskan ini sudah siap untuk disajikan teman-teman ini mau dimakan gini aja sama nasi angan itu udah endolita banget teman-teman mau dicocokkan sama mayonaise juga enak kalau yang punya mau bekal anak sekolah juga cocok ini nah seperti inilah hasil akhirnya teman-teman tampilannya cantik mewah rasanya itu enak cara bikinnya pun simple terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat saya akhiri resep hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye happy cooking selamat menikmati